Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekan bagaimana melakukan analisis Uji Independent Sample T-Test menggunakan program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam Uji Independent Sample T-Test. Uji Independent Sample T-Test merupakan uji beda dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, tujuan dari Uji Independent Sample T-Test yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, skala data yang digunakan dalam Uji Independent Sample T-Test yaitu data interval atau data rasio. Uji Independent Sample T-Test termasuk ke dalam statistik parametrik, yang artinya asumsi normalitas data wajib terpenuhi. Dengan kata lain, data harus berdistribusi secara normal. Apabila asumsi normalitas data tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan alternatif Uji Statistik Non-Parametrik, yaitu Uji Main-Whitney. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam Uji Independent Sample T-Test, selanjutnya, kawan-kawan semua bisa fokus pada program Microsoft Excel. Nah, di sini ada contoh data untuk Uji Independent Sample T-Test, di mana di sini ada hasil nilai media pembelajaran dari media A dan media B. Nah, kedua media inilah yang akan kita analisis menggunakan Uji Independent Sample T-Test. Nah, untuk melakukan input data di program SPSS, saya harapkan kawan-kawan semua bisa membentuk formatnya seperti ini, di mana di sini ada format kategorik dan format numerik. Untuk format kategorik, terdapat pada kelompok, di mana ada dua kelompok, yaitu kelompok 1 dengan label media A, kelompok 2 dengan label media B. Nah, untuk format numeriknya, di sini ada nilai media pembelajaran. Nah, untuk melakukan input data di program SPSS, kita bisa lakukan block data, lalu kita copy, selanjutnya kita paste di program SPSS, di mana dalam video ini, saya menggunakan IBM SPSS versi 26. Nah, untuk pengisian pada pack variable view di program SPSS, kita bisa isikan dengan kelompok, dan nilai. lalu di bagian label pada variable nilai, kita isikan dengan nilai media pembelajaran. Lalu di bagian value, kita isikan value 1 dengan label media A. Lalu untuk value 2, kita label dengan media B. Lalu pilih add dan OK. Nah, setelah input data sudah selesai, selanjutnya, kita bisa melakukan analisis uji normalitas data. Caranya, kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih descriptive statistics, selanjutnya pilih export. Masukkan variable kelompok ke kolom factor list, lalu untuk variable nilai media pembelajaran, masukkan ke kolom dependent list, lalu pilih plot, checklist pada normality plot with test, lalu continue dan OK. Nah, di sini sudah muncul output dari uji normalitas. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jika nilai signifikansi atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Dan jika nilai signifikansi atau nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, bisa dilihat, pada tabel test of normality di kolom Sapiro-Will, nilai signifikansi pada kelompok media A sebesar 0,080, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa asumsi uji normalitas data pada kelompok media A sudah normal. Lalu untuk kelompok media B, di mana nilai signifikansi sebesar 0,130, nilai tersebut juga lebih besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kelompok media B juga memiliki distribusi data yang normal. Yang artinya, kedua kelompok memiliki distribusi data secara normal. Dengan kata lain, asumsi uji normalitas data sudah terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya uji normalitas data terpenuhi, selanjutnya, kita bisa melakukan uji independent sample di test. Caranya, kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih compare mean, selanjutnya pilih independent sample di test. Masukkan variable kelompok ke kolom grouping variable, lalu pilih define group, group 1 isikan dengan angka 1, group 2 isikan dengan angka 2, dikarenakan ada dua kelompok yang dianalisis. Lalu pilih continue. Selanjutnya, pada variable nilai media pembelajaran, kita masukkan ke kolom test variables, lalu pilih ok. Nah, di sini sudah muncul output uji independent sample di test. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji independent sample di test, alangkah baiknya, kawan-kawan semua harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji independent sample di test. Jika nilai signifikansi total kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan, dan jika nilai signifikansi total lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, bisa dilihat, pada output uji independent sample di test, nilai signifikansi total sebesar 0,000, nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa, ada perbedaan signifikan antara nilai media pembelajaran pada media A dan media B. Nah, mungkin sampai di sini, kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan. Kapan sih kita menggunakan nilai signifikansi yang di bawah? Nah, yang ini ya. Nilai signifikansi yang berada di bawah ini, digunakan ketika asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi. Dengan kata lain, uji homogenitasnya tidak lolos. Nah, untuk mengetahui lolos atau tidaknya uji homogenitas, kita bisa lihat nilai signifikansi Living Test for Equality of Variant, di mana dalam video ini, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,728, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa asumsi uji homogenitas terpenuhi. Atau bisa dikatakan uji homogenitas sudah lolos. Nah, yang perlu diketahui dalam uji homogenitas di Independent Sample TTS, uji homogenitas sebenarnya bukan syarat mutlak. Meskipun uji homogenitasnya tidak lolos, penggunaan uji Independent Sample TTS masih bisa dilakukan. Nah, perbedaannya pada penggunaan nilai signifikansi. Untuk nilai signifikansi yang atas ini, digunakan jika uji homogenitas lolos. Dan untuk nilai signifikansi yang di bawah ini, digunakan jika uji homogenitasnya tidak lolos. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis uji Independent Sample TTS di program SPSS. Dan seakhiri, selamat malam dan good luck. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.